Intro Hai, nama aku Nana dan aku Jenny ketemu lagi di Eagle Kid Online Service. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu ya. Ya, Tuhan Yesus terima kasih atas berkatmu sampai hari ini. Sekarang kami siap untuk beribadah. Pimpin kami Tuhan agar bisa fokus dalam beribadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak, mama kemana ya? Kok dari tadi gak pulang-pulang? Aku udah lapar. Hmm, oh mama kan sedang belanja Jenny. Tapi aku yakin sebentar lagi pasti mama pulang. Sambil menunggu supaya kamu gak merasa lapar lagi, gimana kalau kita bermain game bersama teman-teman yang ada di rumah? Kita mau main game apa Kak, tapi gak boleh bikin aku tambah capek, terus bikin aku tambah lapar ya. Iya, kamu tenang aja Jenny. Kita mau main tebak gaya. Wah, tapi gimana Kak cara main tebak gaya? Gampang banget. Jadi nanti aku bakal kasih kamu gaya. Lalu tugas kamu dan teman-teman yang ada di rumah adalah menobak apa yang sedang aku lakukan. Gampang kan? Gampang banget. Kalau gitu kita mulai gamenya dari sekarang. Kalian sudah siap? Siap. Oke, yang pertama. Lihat aku baik-baik ya. Udah Kak, aku udah tahu jawabannya. Masa? Aku membaca buku. Iya kan? Kamu yakin Jenny itu jawaban yang benar? Yakin Kak, jawabanku pasti paling benar. Kalau teman-teman yang di rumah yakin jawabannya Jenny benar. Hah, Jenny kamu terlalu cepat menjawabnya. Jadi kamu gak melihat dengan baik. Jawaban kamu salah. Oke, kali ini aku akan melihat Kakak dengan baik. Benar ya? Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Oh iya, ternyata aku kurang teliti. Oke, jadi jawabannya aku membaca aku kita. Yeay, kamu hebat. Kalau gitu kita main lagi ya. Sekarang lihat aku baik-baik. Hmm, apa ya Kak jawabannya? Eagle Kids di rumah, apa yang ada yang tahu jawabannya? Bantuin aku ya buat tahu jawaban yang benar. Hmm, oh aku tahu Kak jawabannya yang benar. Jawabannya yang benar adalah aku cinta Yus. Pasti benar kan? Iya benar banget Jenny, Eagle Kids di rumah hebat banget. Kalau gitu kita main yang terakhir ya. Sudah siap? Siap. Lihat aku baik-baik. Nah, apa tuh? Aku tahu Kak jawabannya. Aku sedang bendoa. Wah Jenny, kamu hebat banget. Kamu pintar banget. Benar, Eagle Kids di rumah apa ada yang menjawab dengan benar juga? Aku yakin Eagle Kids yang ada di rumah juga bisa menebak dengan benar seperti kamu Jenny. Mereka semua kan? Hebat. Yeay, gamenya sudah selesai Jenny. Wah, gamenya seru banget Kak. Tapi meskipun aku gak amat lompat, aku tetap kerasa capek, lapar, dan ketambahan situ lagi. Tambah haus. Iya juga kamu benar Jenny. Sekarang aku juga jadi ikut lapar. Tapi kamu tenang aja. Aku akan ambilin kamu minum. Tunggu ya. Ini dia Jenny. Wah. Minumnya pelan-pelan ya. Sini aku bantu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Nana, Jenny, Mama sudah pulang. Yeay. Iya. Sini Ma, biar aku bantu bawa belanjaannya. Terima kasih Nana. Ma, Mama kemana aja sih dari tadi? Aku udah lapar tau Ma. Aku nyariin Mama. Ma, maaf ya Nana yang Jenny, Mama pulangnya terlambat. Tapi jangan khawatir, Mama sudah membelikan sekotak donat kesukaan kalian. Wah, donatnya pasti enak banget. Aku yang coklat ya Ma. Iya. Coklat adalah saya yang paling aku suka. Oke, sebentar lagi Mama akan mempersiapkan makan malam buat kalian. Kalian nikmati dulu ya donatnya ya. Yuk ikut Mama ke dapur. Ayo. Salamigukis. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Amen. Amen. Go. Mari kita semua pendaki di gunung siapku. Jaki, 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 jaki. Gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Turun, turun, turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus pesertaku. Yesus pesertaku. Yesus pesertaku. Terbang, 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 luar akasan. Selam, 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 dalam samutan. Ku dayung, 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 tahu di sungai. Yesus pesertaku. Yesus pesertaku. Yesus pesertaku. Di kiri kau ada. Di atas, di bawah kau ada. Semuanya bersimpannya. Di sungai kau ada. Di sungai kau ada. Di sungai kau ada. Karena engkau Yesus. Kita main gunung lagi siap. One, two, three, four. Jaki, 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 jaki. Gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Menembayang dalam. Ku melintas di padang. Rumput hijau membentang. Yesus pesertaku. Menembayangnya. Ku terbang, 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 luar akasan. Ku selam, 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 dalam samutan. Ku dayung, 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 tahu di sungai. Yesus pesertaku. Sekarang lagi satu kanan siap. Sekarang lagi satu kanan siap. Di kanan siap. Kau ada. Say. Hey. Di ciri kau ada. Hey. Di atas dan di bawah kau ada. Seperti mana suaranya. Di suka kau ada. Suara nangisnya. Di dukapun kau ada. Karena engkau Yesus. Sekarang lagi yang paling senang. Sekarang lagi yang paling senang. Di kanan kau ada. Hey. Di kiri kau ada. Hey. Di atas dan di bawah kau ada. Semuanya lebih lebar lagi segera. Di suka kau ada. Di dukapun kau ada. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Karena engkau Yesusku. Ya kasih. Mari tepuk tangan. Ya Tuhan kita. Mari semua bertepuk tangan. Mari sama-sama katakan. Kasih Yesus. Indah-indah. Oh Indah. 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 Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah-indah. Oh Indah. Kasih Yesus. Indah-indah. Oh Indah. Kasih Yesus. Indah-indah. Oh Indah. Kasih Yesus. Indah-indah. Dari pelagi, lebih indah dari bintang di lagu Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus Lebih kurang lagi kata-kata, kasih Yesus Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kata-kata, kasih Yesus Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelagi, lebih indah dari bintang di lagu Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus Lebih indah, lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di lagu Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus Kasih Yesus, oh Yesus Sekali lagi, say, oh Yesus Kita siap lebih cepat lagi Amin Amin Mari semua tegung tanganmu Mari kata-kata Sampai jumpa di lagu Sampai jumpa di lagu Sampai jumpa di lagu D breathing Perimah от компании Say, come and tell my place You came to bend my broken heart Gave me a joyful heart I found my place in Sampai jumpa di lagu Selamat menikmati I know your love is always over me Siap ya, teks Oh, oh, over me Your love is over me I'm free to dance Bisa lebih gelas lagi, yuk teks Oh, oh, over me I know your love is always over me Oh, oh, over me Your love is over me I'm free to dance Semuanya putar ke kanan Putar ke kiri Ke kanan lagi Dua kali Putar dua Ke kiri Dua kali Everybody, yuk, yuk, yuk Everybody, yuk, yuk, yuk Yuk, lebih gelas lagi, kata-kata With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance in the beat of your love With the music I will praise you Dance in the beat of your love By the power of your freedom Dance in the beat of your love Hallelujah 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 Whatever they say Lord, I am yours, wherever I go, to you I belong, all that I want is to make you smile, all that I have, I give it to you, even when I walk in the dark or untrue, the shining stars, I know that you are with me, cause your love is the greatest love, I am yours and you are mine, forever I'm saved, in your mighty hands, I am precious, just the way I am. Mari kasih tepuk tangan ke Tuhan kita, come on sing, whatever they say, Lord, I am yours, wherever I go, to you I belong, all that I want is to make you smile, all that I have, I give it to you, Even when I walk in the dark or untrue, the shining stars, I know that you are with me, Cause your love is the greatest love, I am yours and you are mine, forever I'm saved, In your mighty hands, I am precious, just the way I am. Say, I am precious, I am precious, I am precious, I am precious, Cause Jesus, you call me gracious, I am precious, I am precious, Cause Jesus, you call me gracious, I am precious, I am precious, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Punya sepatu atau sandal yang kalian pakai terus Lama-lama kotor gak Kalau dipakai terus Kok kotor Ya kan karena kan jalannya di bawah kita gak tau Kalau di rumah bisa dibersihkan Tapi kalau kita pergi-pergi kemana-mana Pasti kotor Dan bahkan Pasti kita juga kadang-kadang Sering kali jijik gitu ya Untuk cuci sendiri Apalagi basuh kaki temen kita Atau basuh kaki orang lain Tapi Kak Bintoro mau kasih tau Kenapa ya kok Tuhan Yesus tuh lakukan itu Karena Tuhan Yesus mau kasih kita teladan Tuhan Yesus mau kita belajar Untuk mengutamakan orang lain Tuhan Yesus aja yang Tuhan Merendahkan diri Untuk kasih teladan ke murid-muridnya Untuk melayani orang lain Untuk mementingkan kepentingan orang lain Gak cuma diri sendiri Gak selalu me me and me Tapi orang lain juga Kita belajar ya ayatnya Di Filipi fasal yang kedua Ayat 3 sampai 4 Filipi fasal yang kedua Ayat 3 sampai yang keempat Dipersiapkan firman Tuhannya Lebih better Pakai Alkitab buku ya Daripada Alkitab gadget Supaya minim distraksi Supaya kalian gak terganggu Supaya kalian bisa fokus Filipi 2 ayat 3 sampai yang keempat Yang sudah dapat Boleh katakan Haleluya Haleluya ya Kak Bintok akan bacakan buat kalian Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah Dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Ya dikatakan oleh firman Tuhan Jangan cuma mementingkan kepentingan sendiri Poin pertama dari servant heart Yaitu kita harus belajar Mendahulukan orang lain Katakan Mendahulukan orang lain Ya yang mendahulukan orang lain Ya kita belajar Ketika kita bisa melayani orang Melayani itu gak harus hal yang besar Eagle Kids Tapi dimanapun lewat hal yang sederhana Kita bisa melayani Termasuk Ketika kita bisa Mendahulukan orang lain Ya mendahulukan orang lain itu gimana ya Kak Bintoro ya Yuk kita sama-sama belajar Dari satu toko Alkitab Yang mendahulukan kepentingan orang lain Mari kita belajar ya Cerita Alkitab hari ini Diambil dari kejadian 13 ayat 1 sampai 18 Abram dan Lot Abram bersama dengan istrinya Sarah Dan Lot keponakannya Pergi dari Mesir ke Tanah Negep Abram adalah seorang yang sangat kaya Punya banyak ternak Perak Dan emas Ia berjalan dari tempat persinggahan Ketempat persinggahan Dari Tanah Negep Sampai ke dekat Beto Lot juga ikut berjalan bersama dengan Abram Mempunyai domba Lembu Dan kemah Karena harta milik mereka sangat banyak Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka Untuk tinggal bersama-sama Terjadilah pertengkaran antara Para gembala Abram Dengan para gembala Lot Maka berkatalah Abram kepada Lot Janganlah kiranya ada perkelahian Antara aku dan engkau Dan antara para gembalaku dengan gembalamu Sebab kita ini kerabat Sekali lagi Abram berkata kepada Lot Baiklah pisahkan dirimu daripada ku Dan berkemah dekat Sodom Sedangkan Abram Menetap di Tanah Kanaan Setelah Lot berpisah dengan Abram Tuhan berfirman kepada Abram Pandanglah sekelilingmu Dari kisahnya Abram dan Lot Abram itu pamannya Lot Artinya bisa enggak Abram Kalau minta pilih tanah duluan Minta pilih tanah yang Bisa enggak? Bisa Karena yang pertama Abram sudah lebih tua Yang kedua dia pamannya Dan ketiga Abram itu yang ngajak Lot Tapi Abram tidak mementingkan dirinya sendiri Abram tahu Kalau Tuhan itu sudah sayang sama kita Dan Tuhan mau kita itu melayani orang lain That's why Ada dua tanah Ada dua sisi Abram bilang Enggak apa-apa Lot Kamu pilih yang pilih tanah dulu Dulu abisan yang sisanya Bahkan Ketika kita pilih tanah yang lebih gersib Tuhan tetap Memberkati Ya Tidak ada Ada Salahnya Ketika kita mau melayani Bahkan Tuhan bisa memberi hati kita Karena apa? Karena kita meniru telah dan Tuhan Yesus Ya Ingat tadi poin yang pertama apa Ketika kita punya hati Untuk Melayani Melayani Pertama yang Apa? Mendahul Mendahul Orang Orang Lain Dahulukan orang lain Orang lain Yang paling sederhana yang kita bisa lakukan Apa? Misalkan Ya kita punya teman di Sokol Sekolah Laper Gitu ya Lalu kita punya jajan dua Atau punya kue Kalian bisa Biar loh Itu sudah mendahulukan orang Atau Misalkan Misalkan Kalian sedang antri gitu ya Di sebuah toko Ternyata ada orang yang lebih buru-buru di belakang kalian Loh kalian Loh boleh bilang Kamu dulu Kamu saya Baru aku Loh itu sudah bagian dari mendahulukan orang lain Wow Ternyata Mendahulukan orang lain itu bisa dimanapun Bisa Bisa Dilakukan di banyak Banyak situasi ya Ya Kids ya Ya Poin yang kedua Ketika kita punya hati yang melayani Ini ada Ini ada Mau Melayani Ya Atau suka melayani Ya Dikadikan Matius 20 ayat 28 Ya Dikadikan Sama seperti Anpertan Bukan untuk bukan layani Ini Lain Kain 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 Untuk Layani Tuhan Jesus itu datang Dari kengit Dibu Dibu Gitu ya Ketika hidup Tuhan Jesus Panggilannya itu Melayani Or Bukan dilakukan Layani Bukan memang Pelayanan Pelayannya Diberi Seperti Maksudnya Orang Orang Bisa Diberkati Diberkat Punya Tuhan Punya Tuhan Eagle Kids Ayo Sama-sama Kita belajar Untuk Menelulukan Orang lain Untuk Melayani Orang lain Amen Dan Kak Bintoro Percaya Ketika kita Bisa Dibukannya Hidup kita Akan dipakai Tuhan Siapa yang Mau dipakai Tuhan Secara luar biasa Bisa angkat tangannya Yes Ya Mau ya Oke Mari kita lipat Tangan kita Kita berdoa ya Tuhan Yesus Terima Terima Tuhan Atas firman hari ini Matraikan Firman Tuhan hari ini Firman Tuhan hari ini Tidak sia-sia Tapi sungguh Tertanam Bertumbuh Dalam hidup Setiap anak-anak Menjadikan mereka Orang-orang yang Mau melayani Kami percaya Ketika kami Mau melayani Kami akan jadi Berkat Semua orang Eagle Kids Angkat dua tanganmu Terimalah berkat Yang terbaik Baik Alah Bapak Alah Putra Alah Rauh Kudus Biar Diberkati Setiap aspek Di hidup Dan Apun yang kau perbuat Dibuat Tuhan berhasil Terimalah berkat Yang terbaik Di nama Tuhan Amin God bless you Halo Wah Minggu lah Dua minggu lalu Saya bikin Orange Strawberry Dan Hari ini Kita akan membuat Apple Ya Caranya Ambil kertas Ukuran 8 x 10 cm Sebanyak 6 lembar Seperti ini Ya Lalu Kalau sudah Kita lipat Menjadi Dua Seperti ini Oke Kalau misalkan Terlalu tebal Kalian bisa Sedikit-sedikit Ya Menggambarnya Kalau Kak Monik Akan langsung Supaya cepat Ya Ini Kita akan Cepret Supaya apa Supaya Tidak kemana-mana Kertasnya Ya Kalau sudah Cepret Kita akan Menggambar Pola Dari Buah Apelnya Ya Seperti Menggambar Hati Di sini Ambil yang Posisi yang tertutup Sisi yang tertutup Ya Untuk Mulai Menggambarnya Oke Caranya Seperti Hati Oke Seperti ini ya Kalau sudah Kalian Gunting Ya Jadi Seperti ini Ya Ada 6 buah Betulnya Kalau mau banyak lagi Juga Tidak apa-apa Tidak masalah Lalu Kita berikan Double tape Di sisi kanan Semua sisi kanan Diberi double tape Seperti ini Ya Kalau sudah Dibuka Lalu tempelkan Dengan Yang lain Seperti ini Oke Buka lagi Tempelkan Dengan Yang lain Bentar Ya Oke Lakukan terus Sampai kertasnya habis Ya Dan Jadilah Ini Ya Ini Kak Monik Menggunakan 6 kertas Jadinya seperti ini Oke Lalu Kalau sudah Kita akan Membuat Tangkainya Sama seperti yang lalu Waktu membuat jeruk Ya Tangkainya adalah Ambil kertas warna coklat Lalu gambar Tangkainya Seperti ini Ya Kalau sudah Gambar apa Daunnya Untuk daunnya Dilipat dulu kertasnya Supaya bisa jadi double ya Lipat dulu kertasnya Seperti ini Lalu Gambar Daunnya Seperti ini Bisa diberi Ini juga Oke Ya Kalau sudah Kalian bisa Gunting Dan di bagian ujung-ujungnya Diberi Double tip Seperti ini Ya Kak Monik sudah berikan double tip Lalu kita tempelkan Ke Apelnya Ini Seperti ini Tempelkan Oke Tempelkan juga Daunnya Dibuka dulu Double tipnya Lalu Tempelkan Oke Ups Sudah jadi Buah apelnya Nih ya Kalian bisa buat Pol warna hijau Juga boleh Ya Mau apel yang merah Mau pol warna hijau Juga boleh Oke Selamat mengerjakan See you Next week Nana Bagaimana donatnya Nana suka Suka banget Ma Rasa donatnya Enak Sekali Makasih ya ma Buat donatnya Sama-sama Nana Mama tahu loh Nana itu sebenarnya Suka yang coklat kan Tapi hari ini Mama senang Karena Nana bisa Belajar mengalah Kepada Jenny Nana bisa memberikan Apa yang Nana suka Kepada adik Nana Hebat Anak Mama Iya ma Benar Sebenarnya Nana memang mau Donat yang rasa coklat Tapi Karena Jenny juga Mau yang rasa coklat Gak apa-apa deh Nana makan Donat yang rasa keju Rasanya juga Sama-sama enak Makasih ya ma Buat donatnya Mama juga mau bilang Terima kasih sama Nana Karena Nana Tadi sudah membawakan Tes belanja Mama Mama senang Karena Nana Punya hati Yang mau melayani Yang mau mendahulukan Orang lain Dan mau menolong Satu sama lain Jaga hati Seperti itu terus ya Nana Iya ma I will serve others Ayo teman-teman yang ada di rumah Kita ucapin bareng-bareng ya I will serve others Mama Kakak Setelah makan dan isa sebentar Aku jadi semangat lagi Selanjutnya Kita mau ngapain Hmm Gimana Kalau kita memuji Tuhan Bersama-sama Ide yang bagus Let's go Are you ready for more? Come on Let's dance together Come on Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul Every day of my life Your love in all fulfills Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul I know that I am love Let's sing together I can love I can love I can love in my life I got the L-O-P-E In my O-T-A-R-T I got love from cheese I can love And I can love I can love I can love In my life I got the L-O-P-E In my O-T-A-R-T I can love Let's dance together Come on Ooh Ooh Oh 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 Jesus lives in my heart And Jesus lives in my soul Every day of my life Your love is overflowing Your love is overflowing Jesus lives in my heart Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul Jesus lives in my soul I know that I am love Step by Are you ready? Jump Come on And I got love And I got love I got love In my love I got the L-O-P-E In my O-T-A-R-T I got love 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 In my love I got the L-O-P-E In my O-T-A-R-T I got love From Jesus lives I got the love You say I got love I got love I got the L-O-P-E I got the L-O-P-E L-O-P-E Maybe don't leave me thinking like it In one, two, three It's I got love I got love I got love I got love In my love I got the L-O-P-E In my O-T-A-R-T I got love From Jesus I got love And I got love I got love I got love I got love In my love I got the L-O-P-E In my O-T-A-R-T I got love From Jesus lives I got the love You say In my O-T-A-R-T I got the love In my O-T-A-R-T I got the L-O-P-E L-O-P-E In my O-T-A-R-T Hallelujah I got love Thank you